Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Adeon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Adeon Untuk video kali ini Saya akan Mereview sebuah smartphone yang ada di hadapan saya Apakah ini? Yuk mari sama-sama Kita buka saja Mari sama-sama kita buka HP apakah ini? Di dalam kotaknya ini udah jelas kelihatannya mungkin ya Ini handphone jadul Kapan ya rilisnya? Mungkin nanti disini ya Untuk rilis Kapan mulainya? Dan spesifikasi lengkapnya disini ya Oke kita buka saja Di dalam kotak ini Ditulisannya Iphone 4S ya Apakah sama? Seperti dengan Isi yang ada dalam kotaknya Terus ini logo Apple Disini apa ya? Ada tulisan Nah coba lihat ya Kelihatan 2013 Disininya tahunnya ya Oke Kita langsung buka saja Isi boxnya Ini ada unitnya Iphone 4S ya Kita cek apakah benar Apalagi Ini ada 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 Pelindung layar ya Ini apa ya? Oh Ini Simple banget ya Kalau Iphone Hmm Panduan ya Singkat Terus disini ada Kotak ya Charger Ini Aduh Nggak kelihatan banget ya Di dalam Ininya ya Coba lihat Output Inputnya Berapa Berapanya ya Nggak kelihatan banget Bahasa-bahasanya Bahasa Cina ya Ini ada Kabel USB-nya Ini masih yang lama ya Terus ini ada Earphone-nya ya Headset ya Itu saja Yang ada di dalam kotaknya Kebetulan Anak beli ini Langsung dari Cina Belinya Pas waktu itu Di Shopee ya Harganya Waktu itu Sekitar Rp350.000 Untuk sekarang Harga terupdate Kurang tahu ya Mungkin nanti Akan disini ya Ada harga Oke Kita singkirkan saja Ininya Box-nya Kita beresan dulu Rapihkan dulu Kita fokus Ke unitnya Apakah Smartphone Ini layak Untuk Di tahun 2020 ini Apakah benar Ini iPhone Ini iPhone 4 atau 4S ya Karena Terkadang Box itu bisa menipu Dan ini HP sudah lama Banget ya Baik Kita langsung Nyalakan saja HP-nya HP iPhone-nya Logo Evel Ngomong-ngomong Ini Handphone Evel Pertama Yang Anak punya Lodi-nya Lodi-nya Cukup lama Kita nantikan Saja dulu Sebentar Di logo Di logo Terus Nah Sekarang Sudah Tampil Di layar Ini Icon-icon Evel Apakah Masih Layak Digunakan Di tahun 2020 Ini Gimana Menurut Kalian Semuanya Mari Kita Lihat Ketentang Monsel Pengaturan Dulu Apakah Ini Betul iPhone 4 Atau 4S Kita Lihat Ternyata Ini Hanya iPhone 4 Yang Kapasitasnya 8GB Tersedia 51GB Versinya iOS 7.1.2 Oke Ternyata Ini iPhone 4 Ya Oke Kendala Yang Selama Ini Di Handphone Ini Jangan Pernah Mereset Atau Menghapus Semua Data Mereset Ulang Atau Di Kepengaturan Pabrik Karena Nanti Hasilnya Akan Seperti Handphone Ini Ya Itu Sinyal Tidak Terbaca Walaupun Karena Ini Hasil Bypass Ya Setelah Di Reset Ulang Handphone Ini Tidak Bisa Digunakan Dan Tidak Di Apapain Setelah Di Bypass Handphone Ini Sudah Dijail Brick Juga Dan Sekarang Malah Pada Aplikasi Porcher Close Ya Porcher Close Ya Ini Sudah Dijail Brick Ya Nuh Jadi Inilah Nasib E-phone Pertama Dan Mungkin Kapok Atau Tidaknya Ya Mungkin Tidak Akan Kapok Ya Kalau Ada Rezekinya Untuk Membeli Handphone Yang Lain Insya Allah Nanti Saya Akan Inboxing Dan Mereview Nya Kalau Untuk Masalah Kamera Kamera Di Sini Apakah Masih Bagus Hasilnya Kita Kita Foto Saja Langsung Ya Generasi E-phone 4 Kita Kita Foto Dulu Ya Nanti Untuk Hasilnya Ya Kita Lihat Ini Hasilnya Hasil Kameranya Apakah Masih Bagus Ngeblur Ya Wajar Saja Ini iPhone 4 Ya Tapi Kualitas Kameranya Memang Untuk HP Jadul Good Bagus Ya Segini Untuk Masalah Ketahanan Baterai Sebelum Di Reset Pabrik Di Kepengaturan Pabrik Handphone Ini Baterainya Cukup Lumayan Untuk Pemakaian Normal Masih Kuat Ya Seharian Mungkin Kesulitannya Ini Handphone Ini Saat Apa E-code Baru Ya Bikin E-code Baru Maka Tidak Akan Bisa Menginstall Aplikasi Apapun Di App Store Ya Jadi Ingat Tidak Bisa Menginstall Aplikasi Apapun Di App Store Kalau E-code Belum Pernah Dipakai Di Handphone Sebelumnya Sudah Saya Praktekin Sendiri Dan Ini Memang Tidak Bisa Menginstall Aplikasi Kita Akan Coba Nyalakan Nyalakan Konekkan Ke Wifi Coba Konekkan Ke Wifi Mari Kita Sama Sama Mencoba Untuk Masukkan E-code Kemudian Mendownload Aplikasi Di App Store Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini sudah tidak support lagi aplikasi whatsapp kalau untuk yang lainnya sebelum handphone ini di pengaturan pabrik dengan memaksudkan iqd lama bisa menginsal seperti aplikasi facebook, telegram instagram dan lain-lain bagaimana kondisi fisiknya pembelian handphone iphone 4 ini ini ada bajel yang usak ya pinggiran sini terus ada lagi kan goresan-goresan ya kecil disini ini kalau secara fisik mungkin 80-90% ya ini fungsi masih normal tombol yang depan sini ini power ini jik audio ya ini tombol volume up and down nah kelihatan biar fokus ya ini untuk charging ya port usb nya dan ini untuk menonaktifkan nada deringnya ini untuk kartu sim nya jadi bagaimana menurut kalian apakah masih layak handphone ini untuk digunakan di tahun 2020 karena handphone ini alasannya utamanya susah sekali untuk memasang aplikasi yang sudah sangat merakyat yaitu aplikasi whatsapp mungkin ini akan kita ke tukang jasa service lagi apakah masih bisa dibetulkan atau tidaknya karena ini sudah keluar modal banyak apakah saya sendiri kapok untuk membeli handphone iphone kalau ada rezeki lebih tidak ada kata yang kapok ya doakan saja mudah-mudahan saya bisa mereview handphone iphone yang lebih bagus dari ini insyaallah oke jangan lupa di subscribe comment like and share apabila kalian suka dengan video ini kalau tidak suka abaikan saja ya terima kasih semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan apabila kalian semua ingin membeli handphone ini handphone 4 carilah yang benar-benar ikutnya kosong dan bebas reset mudah-mudahan kalian kita semua bisa membeli yang handphone resmi karena ini handphone dikirim dari Cina terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oh coba lihat perhatikan eh diperhatikan coba lihat dan selamat dikirim SHLU dikirim selamat dikirim Terima kasih.